Masa Nuka Bengket Dinas Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Arunjuk Kerasa dihadapan gedung DPRD Kebupaten Cianjur, Poyes Senin Berang Etanu Arunjuk Kerasa TNOLA kelawan tandas revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Nganaan MPR, DPR, DPD, Jeng, DPRD Masa Nuka Bengket Dinas Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Nyorang Orasi Silih Genti diharapkan gedung DPRD Kebupaten Cianjur Etanu Arunjuk Kerasa TNOLA kelawan tandas disahkanana Undang-Undang MD TILU Ketua SPRI Kebupaten Cianjur Rudi Agan Ngeceskin Undang-Undang Genaan MD TILU Kacida Nga Kaya Pihakna Dumeh Dierong bakal ngalindih aktivis Lebah ngebrehkan kritik turta sawangan Sokomo UU MD TILU ngarubah MKD Anu Asalna Penegak Etik DPR Jadi lembaga panang tayung DPR tina proses hukum Penolakan revisi Undang-Undang MD Tiga Yang kalau tidak salah disahkan tanggal 12 kemarin Bulan sekarang bulan Februari Intinya hemat kami isi dari revisi Undang-Undang tersebut harus Atau masih banyak yang harus dievaluasi Di antaranya poin-poin yang kita disebutkan Ketika revisi Undang-Undang tersebut dilegalkan Apalagi sampai ke tingkatan daerah DPRD semisal Nah disitu seperti yang kami jelaskan sebelumnya DPRD sudah membangun benteng yang setebal-tebalnya Yang setinggi-tingginya Liantik itu ayena demokrasi Indonesia butuh pangrojong Turta partisipasi publik Alatan hentika percayaan masyarakat Karena cara gawek pemerintah utamana wakil rahayat Panang tayunganukalelewihi ngebrehken yen etak undang-undang Dipapesanku kompromi sarta kepentingan sawatara pihak Kukituna etak kayaan teh kawilang pikalu wangenana Sejeronin gitu cekselah seorang anggota komisi hiji DPRD Cianjur Isnaeni Pihak naukur bisa nampung aspirasi rahayat Sarta hentibisa nyindekan langsung Dumeh prak-perakan ngesahkan undang-undang MDTlu Mangrupa kawijakan DPRD Pusirsa Gemblengna Mengenai kekhawatiran adanya revisi MB3 ini Karena mereka berpendapat ada beberapa fasal yang dapat Mengganggu kebebasan ataupun menghambat kebebasan mereka Di dalam menyampaikan aspirasi Itu salah satu apa yang tadi mereka sampaikan Dan kita sebagai DPRD yang ada di daerah Akan menyampaikan statement tadi dan yang melalui surat tersebut ke DPRD Sanda Jankitu DPRD Kabupaten Cianjur Kedal Janji Bakal nepikan Pangdong Sokrahayat Kabupaten Cianjur KDPR Pusir Heri Setiawan, Bandung TV